Ketika genderang perang ditabuh, masing-masing tim sukses Capres-Cawapres langsung unjuk kekuatan, termasuk dengan cara pengerahan pemimpin-pemimpin daerah. Harapannya tentu dapat menggalang masa. Berikut wawancara saya dengan Dewan Pengarah Tim Sukses Jokowi JK, Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, menang secara nasional kan tidak lepas dari pemenangan di daerah. Lalu kemudian apa strategi tim untuk pemenangan di tingkat lokal? Ya, kita sekarang sudah mengidentifikasi mengenai di mana kita titik-titik keluar. Jadi kita sudah punya data per daerah dan sekarang kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Ya, kita lihat misalnya seperti di daerah Jawa Timur karakteristiknya apa, Jawa Tengah apa, Jawa Barat apa. Nah, dari situ kita bisa melihat apa yang kita lakukan, bisa kampanye yang bagaimana, apa bentuknya. Nah, sejauh ini Pak, ini menjelang kurang lebih satu bulan lagi menjelang pemilu presiden, begitu. Kira-kira daerah-daerah mana saja yang sudah dihakini oleh tim Jokowi JK akan dimenangkan? Ya, hasil tadi survei yang baru saya terima, kita di Jawa hampir semua menang, kecuali Banten ya. Jadi, menurut saya bagus, kita di Sumatera juga bagus, kecuali di Padang dengan Jambi. Kemudian di Sulawesi, Kalimantan Timur kita bagus, kecuali Sulawesi Selatan. Papua, landslide itu, Ambon juga begitu. NTB kita sedikit agak kurang bagus, kalau Bali bagus. Jadi overall saya lihat posisinya cukup baik. Nah, untuk daerah-daerah yang kurang bagus itu, apa kendala yang dihadapi? Ya, kita sekarang kan lihat 10 provinsi utama ini, kelihatannya kita pada posisi yang cukup baik. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kabupaten atau provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten yang kita lihat kurang, ya tadi itu kita lebih efektifkan lagi langkah-langkah apa yang kita lakukan. Ada kita mengidentifikasi masalah, terus kemudian siapa berbuat apa, timnya. Karena hampir semua tempat sudah tim relawan itu sudah jalan. Ya, memang sekarang mulai hari ini, mulai kemarin sebenarnya persisnya, distribusi ala-ala Praga itu sudah jalan. Dan saya kira secara masif akan terlihat itu nanti minggu depan. Pak Luhut, kan sejumlah kepala daerah ini kan masing-masing ada dukungan kepada pasangan tertentu, begitu. Nah, kemudian mereka juga sudah mengambil cuti, begitu. Apa tugas-tugas yang diberikan? Ya, saya kira lebih efektif sebenarnya pekerjaan lapangan di bawah ya. Ya, marah menteri itu atau ini oke. Tapi misalnya seperti Jawa Timur, Ibu Kofifa dengan timnya luar biasa, mereka bangun lagi. Pak, kalau menurut catatan kami ada delapan kepala daerah yang mendukung pasangan Jokowi-JK dan 19 yang mendukung koalisi. Saya enggak tahu persis sangkanya, saya enggak tahu persis sangkanya. Dari peta seperti itu bagaimana kemudian strategi dari tim Jokowi-JK? Ya, saya percaya kepada sebenarnya figur ya. Kalau figur Jokowi seperti tadi kasih presentasi di Pacific Place, ada dihadiri 1.300 sampai korsi tidak ada dari para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Mereka sangat apresiasi dan memberikan tepuk tangan yang panjang-panjang terus pada apa presentasi visi-misinya Pak Jokowi, bidang ekonomi, pertahanan, dan sebagainya gitu. Dan itu memberikan satu spirit baru dengan nanti berkembangnya tadi apa namanya itu pengaruh-pengaruh ke tempat lain. Selama ini kan diragukan mengenai kemampuan Pak Jokowi, tapi tadi dengan presentasi tadi kelihatan sekali dia sangat mengerti teknis, dia mau. Mungkin Pak Prabowo tidak terlalu paham teknis bukan karena apa-apa, karena beliau tidak punya pengalaman misalnya sebagai wali kota, sebagai gubernur. Tapi tentunya selain mengandalkan sosok figur, peran masing-masing daerah untuk memenangkan kantong-kantong suara itu juga tidak dilupakan begitu. Ya ada betulnya, betul, betul. Tapi kita punya tim relawan yang cukup bagus, hampir semua tempat tadi dari Papua malah datang tadi tuh. Dari Papua ada tim relawan, saya yang terima di kantor aja tadi ada dua, tadi di tempat sana ada mahasiswa juga relawan dari Papua minta ketemu Pak Jokowi dan dilayanin. Dan terus kemudian dari Ambon, Ambon malah ada 8 raja-raja dari Ambon tadi datang, mereka bilang kami tidak setuju dengan kepala daerah Pak Yusuf Kala itu ternyata raja yang sudah kami lantik. Wah, saya baru tahu tadi. Jadi saya lihat kita manfaatkan itu semua. Pak Luhut, di media itu berkembang istilah bahwa Pilpres kali ini merupakan semacam perang badar, perang barata yuda, begitu. Nah, dengan istilah-istilah seperti itu bagaimana kemudian tim pemenangan Jokowi-JK mengatasi rasanya menghadapinya? Ya sebenarnya nggak usah bilang perang lah. Ini kan satu proses pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi itu kan boleh beda. Kamu dengan saya beda sama kamu minum kopi, saya minum teh misalnya. Tapi kita kan tetap teman. Nggak mesti karena perbedaan itu lantas berkelahi. Jadi saya nggak setuju bilang perang badar, perang apa. Kan itu jadi menimbulkan jelek dan baik. Ya Pak Alwi bilang sama saya, dia nggak setujulah statement seperti gitu. Nah, saya nggak melihat itu satu hal yang pas. Kalau kita berbeda, ada teman saya di sebelah sana, Pak Mahfud misalnya yang bantu di tim, apa namanya Pak Prahara ya. Apa yang harus nama mereka singkatannya? Ya silahkan aja. Kami berkomunikasi kok tetap. Ada Pak Ical di sana, saya komunikasi juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh. Ya kita berbeda pada pandangan ini kan tidak selamanya mesti jadi berkelahi. Tidak selamanya mesti berkelahi tapi berkompetisi. Iya lah, berkompetisi dengan sehat, iya. Jadi kalau ada misalnya, gini saya ingin garis bawah ya. Dalam satu pemilihan presiden, dia di negara-negara maju, itu ada yang disebut negative campaign. Artinya, saya bisa ditelanjangin dalam arti, ya no ya, arti positif. Telanjangin supaya semua yang saya punya, ada yang tidak orang tahu, orang lihat. Tapi fakta, bahwa saya punya, saya istilahkan ada panu di sini, ada scratch di sini, orang bisa lihat. Nah kalau sudah dilihat begitu, orang masih milih, itu hak dia. Tapi jangan disembunyikan, jangan dibohongi publik itu, bahwa dia punya kelemahan. Nah yang tidak boleh adalah black campaign. Misalnya bilang, luhut panjaitan itu punya ekor di punggungnya, padahal tidak punya. Itu tidak boleh. Pak, di luar segala macam yang dilakukan setiap tim untuk memenangkan begitu, Pak, kembali lagi tadi soal pemenangan di kantong-kantong daerah. Aksi penggalangan dukungan seperti apa yang jadi prioritas tim Jokowi JK? Ya sebenarnya menjelaskan siapa sih Jokowi JK ini, itu yang paling besar. Apa sih plus minusnya dia? Kita jelaskan terbuka. Kita punya sekarang data apa plus minusnya dia, apa plus minusnya lawannya dia. Nah dibandingkan aja, kalau di bahasa militer namanya di wargamingkan. Dengan jujur. Saya bilang sama staff saya, jangan ada bikin black campaign. Yang kau boleh melakukan dalam negative campaign. Supaya orang tahu lawan kita ini bagaimana. Artinya ada jaminan bahwa tim Jokowi JK tidak akan melakukan? Sampai hari ini saya jamin Anda tidak kita lakukan black campaign. Misalnya seperti Pak Jokowi, dibilang apalagi bukan Islam. Ternyata dia imam sholat waktu di, apa, di mana itu, di, apa, Muhammadiyah, di, apa, sama Rinda. Yang komentarin Pak, apa, 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 Sam Sudin, Din, Sam Sudin. Dibilang sangat pas semua, perfect begitu. Jadi bisa. Saya ketemu ibunya Pak Jokowi kemarin ada di sini. Beliau cerita, Pak Luhut, saya yang melahirkan Pak Jokowi, saya yang besarkan dia dalam nuansa Islam. Saya hari ini masih, sampai hari ini masih punya pengajian saya. Kok anak saya dituduh tidak Islam, gitu. Jadi saya sedih, Pak. Jadi seperti itu kan black campaign. Tapi dilakukan, kirim lagi selebaran ke pesantren-pesantren bahwa Jokowi ini adalah siah, gitu. Saya, kenapa sih, mesti gitu-gitu, kampungan, gitu. Bahwa sekarang perang, pada konsep. Pak, sejauh ini, aksi pemenangan, aksi penggalangan dukungan sudah dirasa yang paling efektif. Tidakkah kemudian tim berusaha untuk membuat sebuah terobosan baru, begitu, melihat. Karena ada dua kandidat dan ini sudden death. Oh ya, terobosan apa? Kita sudah lakukan semua terobosan. Ada serangan udara, ada IT, ada, apa tadi ya, kita punya IT tim jalan. Ada yang melakukan negative campaign, ada yang melakukan publikasi-publikasi pun ada visi-visinya Pak Jokowi, kegiatan dia, siapa dia, dan seterusnya. Ada tadi yang operasi darat, yang kita lakukan, door to door. Ada operasi tadi, apa, komunitas Islam, komunitas mungkin Islam itu ada ANU, ada Muhammadiyah, ada lain-lain, ada juga tadi komunitas Kristen, ada Katolik. Ya, ada tadi anak-anak muda segmennya, jadi semua lintasnya sudah kita lakukan. Dan semua sekarang jalan. Baik, kita pasti akan tunggu hasilnya di 9 Juli nanti. Kita harus optimis dan kita lihat ya peluang untuk itu sangat bagus. Baik, Pak Lu, terima kasih telah berbincang bersama kami di Leadsfoot. Ya. Ya.